Hai dan ini memang permanen makeup ini seperti treatment tato ya jadi memang paket jadi ditutup dibilang tato ya saya enggak tahu untuk para muslim itu diperbolehkan atau tidak tapi saya yakin mungkin tidak ya karena memang itu kan sejenis tato gitu ya permanen namanya juga ya Halo teman-teman semua apa kabar kembali lagi dengan keluarga Fitri di Jerman hari ini saya senang sekali untuk sharing mengenai perawatan kecantikan siapa para perempuan yang tidak suka dengan perawatan kecantikan perawatan kecantikan ini tidak hanya untuk para perempuan tapi juga itu untuk para laki-laki nah ingin tahu seperti apa jangan lupa terlebih dahulu so teman-teman semua terima kasih untuk semua dukungannya kembali lagi dengan keluarga Fitri di Jerman hari ini saya senang sekali membahas mengenai perawatan kecantikan di beberapa topik ke depan saya akan membahas mengenai perawatan kecantikan tidak perempuan saja tidak hanya untuk perempuan saja juga tapi untuk para laki-laki jadi saya ingin bahas mengenai salah satu perawatan kecantikan atau perawatan wajah yang memang sangat-sangat booming di Jerman dan perawatan kecantikan ini harus dilakukan dengan teratur tapi kalau kalian kepo kalian ingin tahu kalian bisa lakukan itu dalam waktu 5 kali beruntun ya 5 kali 4 sampai 5 kali tergantung dari ahli kecantikannya harganya memang memang tidak murah tapi memang harga juga lumayan mahal nah perawatan apakah simak ya teman-temannya so jadi kali ini saya mau bahas mengenai henna bros ya jadi untuk teman-teman semua yang lagi kepingin yang namanya treatment henna bros apa sih henna bros henna bros itu adalah Augenbrauen kalau bahasa Jerman itu Augenbrauen bagaimana membuat alis permanen ya Jadi kalian tidak perlu lagi mengukir sendiri melukis sendiri setiap kali atau setiap pagi gitu ya dan ini memang permanen makeup ini seperti treatment tato ya jadi memang paket jadi itu seperti bilang tato ya saya nggak tahu untuk para muslim itu diperbolehkan atau tidak tapi saya yakin mungkin tidak ya karena memang itu kan sejenis tato gitu ya permanen namanya juga ya kecuali kalau kalian bikin pensil alis sendiri gitu ya tidak dicukur ngalis sendiri karena memang teknik ini memang dia juga harus dicukur dulu jadi dia memang harus di di bersihkan bagian bagian rambut-rambut bawah dan atas ya gitu jadi memang sebelum di tato mereka harus bersihkan dahulu gitu Nah untuk para muslim para wanitanya saya tidak tahu pastinya mungkin tidak boleh kecuali yang mungkin mereka tidak 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 mempermasalahkan biasanya oke oke saja jadi kalian harus berhati-hati teman-teman untuk para wanita kalau kalian lagi pergi ke ahli kecantikan atau ke salon kecantikan kalian ingin menato alis gitu jadi memang ini harus kalian tanyakan dahulu kenapa karena kita orang Asia mempunyai kulit wajah kan kulit itu sawu kita nggak putih ya teman-teman nah beberapa klien saya saya nggak lakukan ini ya karena ini memang harus kursus lagi dan saya memang tidak suka dengan teknik ini gitu saya memang enggak ada feel gitu ya memang gitu terus Hai lumayan mahal ya bisa 400-500 euro gitu dan itu komplit dalam arti kata nanti pada saat mereka mereka sudah treatment mereka sudah bikin kalian bisa datang lagi the next the next sesuai terminnya lah planning dari ahli kecantikannya dari salonnya gitu dan sebelumnya saya kasih tau kalian sebelum kalian melakukan teknik ini lakukan teknik ini sebelum kalian bayar kalian konsultasikan dahulu warna apa yang ingin kalian lakukan kemudian jangan pernah menggunakan warna hitam ya orang kulit sawu jangan pernah menggunakan kulit hitam orang bule saja pakai kulit pakai menat di tato seperti ini warna hitam jadi kelihatannya seram kemudian kalian juga harus tahu resikonya resikonya itu adalah permanen itu dia susah dihilangkan apalagi dia alis teman-teman jadi kalau kalian ingin permanen kan ini kalian harus make sure gitu bahwa dia orang yang benar-benar sudah ahli karena banyak sekali saya dengar dari klien-klien saya mereka itu tiba-tiba hitam hitam dedek itu hitam yang benar-benar drastis hitam sekali kemudian mereka punya kenalan juga mereka menatonya itu kan harusnya alisnya di sini ya jadi ini mereka agak ke bawah nggak sesuai jalur gitu dan itu sangat berbahaya sekali karena kalau kalian sudah mentato dari awalnya seperti itu salah-salah saja itu nggak bisa dirubah apalagi karena kan alis gitu ya makanya saya karena saya ahli kecantikan saya nggak mau nato kayak gitu karena memang memang enak sih gitu jadi dia 24 jam nggak perlu di ini lagi diukir-ukir lagi tapi saya nggak bisa yakin dengan op dengan orang gitu apalagi kan itu nato gitu ya gitu jadi memang harus berhati-hati nah the next video saya akan kasih tahu mengenai alis ya gitu jadi ikutin terus teman-teman khususnya para wanita untuk kali ini para wanita dulu gitu tapi laki-laki juga bisa tahu untuk hal ini supaya kalian juga mungkin punya istri tertarik dengan yang namanya menato alis kalau kita bilang ini bahasa Indonesia menato alis ya tato alis gitu gitu tapi kalau di bahasa Jermanya tuh Augenbrauen gitu ya permanen make up jadi permanen make up jadi permanen lo gitu ya jadi em harus budget-nya juga kuat ya oke sampai disini dulu ikutin terus di the next video kami video saya mengenai dunia kecantikan mengenai HH kecantikan apalagi so jangan lupa subscribe like comment and share jika bermanfaat so jangan lupa bersyukur teman-teman dan stay healthy stay safe pakai masker every time kalau lagi di luar ya dan si bye-bye selamat menikmati